Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya Roxy Computer Dalam operasi pedah laptop Saat ini kita akan mempedah laptop Toshiba C800 Dengan kasus casing bagian bawah Terlepas dari kedudukan bautnya Dan satu lagi Posisi jack adapter Mendeleb Alias masuk ke dalam Jadi tidak bisa necas Yang praktek ini akan diperadakan oleh Ibu Haja Dina Maulina Teknisi berpengalaman dari Roxy Computer Setelah 4 tahun Sebagai teknisi laptop di Roxy Computer Sudah lebih 500 laptop yang beliau bongkar Baiklah kita mulai saja Pertama kita buka baterai Ya kita buka baterai Setelah itu Kita buka seluruh baut Bagian bawah Dari laptop Kita buka Dari bagian bawah Dan pastikan benar-benar Tidak terbuka Berikutnya kita buka Cover memory Cover hati Kita buka Berikutnya kita buka Baut Dari power DVD Kita buka Kita tarik DVD Sekarang kita buka Tartif Nah Baut bagian bawah Sudah terbuka Komponen-komponen Bagian bawah Sudah kita buka Tartif Memory Memory kita buka DVD ROM Sudah kita buka Sekarang kita akan Kembali ke Bagian keyboard Kita buka Keyboard Dari laptop Toshiba ini Ya Dengan cara Membuka Clipper yang berada Di posisi Bawah keyboard Dan sebelum keyboard Kita angkat Kita perhatikan Posisi Kabel Dantanya Kita buka Terlebih dahulu Ya Keyboardnya Berhasil kita buka Sekarang Baut-baut Yang berada Di casing Bagian atas Kita buka Semuanya Dari Biarkan Tabiat Tuna Dari B An selamat menikmati bagian casing seluruh baut-baut bagian bawah dan bagian atas laptop sudah kita buka berikutnya kita buka tutup casing bagian bawah dan cara membalikkan laptop dan membukanya dengan pembuka casing ya pelan-pelan hati-hati teka ini hanya bisa dilakukan oleh para ahli jika tidak maka akan bisa merusak dudukan casing setelah kita buka bunyi tek kita langsung angkat nah berhasil casing bagian bawah sudah terbuka berikutnya kita periksa bagian kita lihat berdebu dimana debu-debu ini menutup sirkulasi udara dari sisi peningin laptop yang bisa menyebabkan laptop overhead dan bisa menyebabkan laptop mati mendadak atau mati total jadi waspadailah debu yang ada di dalam tipas ini mesti kita berikan yang pertama kita buka sistem peningin prosesor selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah inilah posisi kipas yang berdebu di dalam bagian ini terdapat debu yang sangat memikat sekali mungkin kalau di luar debu ini bisa digunakan banyak fungsi tapi untuk di dalam laptop ini merusak bagian sisi pendingin laptop nah ini harus kita bersihkan ya setelah kipasnya kita bersihkan dari debu-debu yang mengikat tadi sekarang kita tambahkan pasta prosesor di bagian atas prosesor pasta prosesor ini berguna untuk membantu pengininan yang direkomendasikan yang benar-benar pasta prosesor ya kadang ada juga orang yang pakai pesodin ada 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 gajian rekode ya cukup setelah itu kita pasang jepasnya selamat menikmati selamat menikmati pastikan kedudukan kipas dalam posisi yang tepat dan benar karena hal ini sangat mempengaruhi dendam si laptop kedepat seluruh baut-baut bagian bawah dan bagian atas desktop sudah kita buka berikutnya kita buka tutup casing bagian bawah cara membalikkan laptop dan membukanya dengan membuka casing ini telah melar hati-hati becah ini hanya kita dilakukan oleh para ahli jika tidak maka akan bisa memalukan kedudukan kecil setelah kita buka bunyi steak kita langsung makan nah berhasil casing bagian bawah sudah terbuka berikutnya kita periksa bagian 4 kita lihat berdebu gimana debu-debu ini menutup sirkulasi darah dari disip peningin laptop yang bisa menyebabkan laptop overhead dan bisa menyebabkan laptop masih mendadak atau masih total jadi waspatailah debu yang ada di dalam kupas ini masih kita bersihkan pertama kita buka ini tipe peningin prosesor selamat menikmati 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 nah inilah posisi pibas yang berdebu di dalam bagian ini terdapat peti yang sangat memikat sedang ini kalau di luar debu ini bisa digunakan banyak buku tapi untuk di dalam laptopnya merusak bagian sisi penting laptop maksudnya harus kita bersihkan ya setelah kipasnya kita bersihkan dari debu-debu yang sekarang kita tambahkan pasta prosesor di bagian atas prosesor ini yang direkomendasikan yang benar-benar pasta prosesor ya kadang ada juga orang yang memakai pesotet ada ada ya ya itu tuh setelah itu kita pasang kipasnya selamat menikmati hai 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 persiskan kedudukan kipas dalam posisi yang tepat dan benar karena hal ini sangat mengaruhi kita masih ngelak banget ya 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 ya